Halo Assalamualaikum, jumpa dengan Kobaytani pada kesempatan ini Kobaytani ingin membuat video yang mana pada kesempatan ini Kobaytani sedang melakukan penyemprotan perdana itu sebenarnya dari dulu sudah mau semprot, tapi ternyata kemarin tidak sampai-tidak sampai waktunya dan tertumbur persiapan Idul Adha sampai pemotongan Idul Adha dan baru hari ini yaitu hari ke ketiganya yaitu dari Idul Adha maka Kobaytani menyempatkan untuk membuat video dan untuk melakukan penyemprotan ada pun yaitu insektisida, serta PPC-nya pupuk pelengkat cairnya, terus perkatnya saya akan ke pondok sana, sobatani karena peracikannya ada di sana itu akan saya beritahukan kepada sobatani yang mana di kebun Kobaytani ini cabenya sedang dikerumuni ini seperti ini sobatani ini kemarin saya kasih tahu ternyata karena musim panas ini sudah menjadi kewajiban yaitu ini seperti ini ini hitam-hitam di balik daun ini dan di pucuk-pucuknya ini ada yaitu sehingganya dia akan membuat rusak daun-daun yang mau melakukan pertumbuhan apabila ini tidak segera di diatasi dan ini karena keterlambatan dalam penanganannya penanganannya ada yang sudah parah sobatani ini seperti ini ini sudah parah banget ini sobatani nah ini seperti ini ini banyak sekali binatang-binatang yang saya dekatkan ini seperti ini nah ini daunnya seperti ini jadi kalau tidak cepat di tangani sobatani maka ini akan bisa mengakibatkan rusak fatal nah jadi sudah banyak sekali yang sudah dikerumuni hama seperti itu contohnya ini seperti ini nah ini ini di video obatani ini sobatani ini banyak sekali binatang-binatang yang sedang mengerumuni nah jadi kalau tidak cepat di tangani ini akan membuat cabai kita nanti akan rusak dia wujud ataupun dari apa perlakuan perilakunya dalam menyerang ini bisa memberikan ataupun racun di ujungnya sehingganya dia akan akan bengkong-bengkong daun daun ataupun batang cabai seperti ini sobatani ini yang sudah jatuh-jatuh disitu ini adalah sudah disemprot kalau belum disemprot maka dia diselentik seperti ini sobatani digoyangkan seperti ini nah ini tidak mau jatuh tapi karena dia sudah mati ini banyak yang sudah jatuh seperti itu nah itu ini sebenarnya sampai seperti ini ini kalau tidak cepat diatasi maka akan akan rusak ini seperti ya parah banget sudah parah banget tapi sobatani akan tahu seminggu lagi saya akan insyaallah akan bikin konten tentang keberhasilan dalam penyemprotan ini sedangkan yaitu racun yang saya pakai ini akan saya beritahukan di pondok sana karena itu anak saya sekarang sedang melakukan peracian dan sekarang sudah ada di situ anak saya nah itu sudah membawa saya membawa semprot juga ini sobatani nah ini ini semprot juga saya sedang melakukan penyemprotan juga kalau tidak saya cepat atasi nanti akan akan rusak jadi ini saya akan menuju ke pondok sana akan saya kasih tahu bahwasannya racun yang saya pakai itu apa dari insektis sidanya nah itu akan saya berbagi kepada sobatani dan akhirnya nanti sobatani akan tahu hasilnya hasilnya pun nanti akan tahu setelah dari mungkin tiga ataupun empat hari saya bikin videonya insyaallah dalam minggu-minggu ini ini sobatani ini sudah bongkor minta dirumput nah lahannya seperti ini sebenarnya cabenya sudah mulai hidup dan kalau tidak saya cepat secepatnya untuk menangannya kembali lagi bisa bisa rusak saya hapus dulu sobatani saya akan pergi ke sana yaitu ke pondok sana nah ini nah ini yang sebelah ini sobatani nah jadi dari ujung saya berjalan tadi di sebelah situ sampai ke sini itu anak saya di samping pondok itu sedang melakukan penyemprotan jadi mudah-mudahan hari ini bisa rampung dalam penyemprotannya sebelum hari hujan bisa selesai jadi obatnya akan saya beritahu saya push dulu sobatani nah ini saya sudah sampai di sini saya dalam peracikannya ini sudah akan saya lakukan dosis-dosisnya nah ini sobatani saya memakai yaitu pertama kali insektisidanya insektisidanya ini hanya setengah sendok setengah sendok segini sobatani saya kasih tahu jadi segini karena saya tidak ada yang megang ini sobatani nah ini segini nah segini sobatani tidak sampai setengah sendok karena dosisnya sebenarnya dalam satu apa satu tank itu dalam satu saset ini bisa digunakan untuk 10 tank sobatani saya masukkan dulu sobatani ini ke sini ke ember ini saya kasih tahu disini saya masukkan di ember terus dilakukan yaitu pengaduan sobatani saya aduk langsung biar dia campur dengan airnya larut diaduk ini yang pertama adalah insektisidanya insektisida ini merk dagangnya adalah aktara sobatani sobatani bisa memilih yaitu aktara ataupun juga kalau untuk membasmi hama seperti tadi itu bisa memakai yaitu bahan aktif imidacloprid imidacloprid dari macam-macam lah pokoknya bahan aktifnya imidacloprid ini bahan kalau dari aktara ini tiametoksan jadi bahan aktifnya tiametoksan yaitu 25% ini dari dari aktara saya siapkan karena lebar lahan saya ini saya bawa 5 bungkus sobatani tadi saya yang ini sudah saya pakai semprotkan tadi ini belum lama saya bukanya pertama yaitu untuk insektisidanya sudah tahu takaranya yaitu aktara yaitu nama dagangnya aktara ataupun merknya terus untuk pupuk cairnya ataupun ppc ini saya memakai grantop yaitu grantop ini terlepas dari sobatani mau memakai yang apapun dipersilahkan kalau saya kebetulan pada saat ini memakai grantop bisa memakai yang lainnya sobatani bisa memakai mantep ataupun ya pokoknya yang lain-lainnya masih banyak untuk apa pencepatan dalam pembupukan lewat daun artinya pupuk daun nah ini segini sobatani ini 30 mili 30 mili terus sobatani bisa ini 35 ya 35 sekitarnya dikasih seperti ini tambahkan setengah lagi segini sobatani nah tambahkan setengah lagi sebenarnya kalau awal-awal bisa satu ini aja 30 dari bisa 30 mili aja gak apa-apa tapi bisa dilaksanakan 45 mili dalam satu tank itu boleh artinya dalam satu milinya bisa 3 mili dalam satu liter bisa 3 mili dari pupuk pelengkap cairnya ataupun ppc-nya itu dan mereknya terserah kebetulan saya memakai green top terus untuk perkatnya kebetulan saya memakai bom setik boleh sobatani memakai yang lainnya pokoknya yang penting pakai perkat karena bisa ya mempertahankan dari racun pupuk ataupun segala macam yang kita semprotkan ini aslinya untuk bahan yaitu penembusnya biar dia terbawa di seluruh jaringan dari batang apa yang kita tanam nah ini dosisnya bisa kita masukkan disini sobatani nanti dikira saya kurang nganu saya kurang pas dalam membuat video saya bikin segini sobatani ini saya syutingkan saya bikin segini nah ini penuh curahkan di ember sini sobatani langsung diaduk aduk aja langsung diaduk aduk itu baru satu saya kasih lagi yaitu setengahnya sobatani setengahnya nah setengahnya nah seperti ini ini saya curahkan lagi ke sini terus diaduk-aduk nah diaduk-aduk ini artinya insektisida dengan pupuk pelengkap cairnya sudah ada nah kita tambahkan satu yaitu 10 mili aja sobatani ini kan 30 mili jadi kita tambahkan 10 mili aja sebagai perkatnya karena ya perkat ini kalau saya kalau musim panas ini justru malah hanya sedikit sobatani sedikit nah seperti ini ini 10 mili jadi kita aduk-aduk jadi satu untuk penyemprotan saat ini kesempatan ini saya hanya memakai 3 macam ataupun 3 jenis walaupun disana sudah saya siapkan macam-macam tapi yang saya pakai hanya 3 jenis ini karena kebutuhannya hanya membasmi dari apa yang ada di batang capi tadi terus untuk menambah kesuburannya itu saya tambahkan pupuk pelengkap cair terus untuk menjaga agar daya kerja racun ataupun pupuk tadi bisa masuk terserap di dalam itu jaringan tumbuh-tumbuhan yang kita tanam khususnya kalau pada saat ini adalah cabai maka saya tambahkan yaitu perkatnya tadi yang disitu ada penembus berata termasuk yaitu perkat yang disitu penembusnya ataupun yang bisa membawa ke seluruh jaringan dari tanaman yang kita tanam saya kira saya cukupkan disini video untuk kesempatan ini dan tunggu episode berikutnya yaitu akan saya buktikan bahwasannya keberhasilan saya membasmi kalau di tempat saya ini ada yang menyebut pereng tapi ada juga yang menyebut kutu loncat dan mohon sarannya itu apa namanya yang seperti itu tadi itu kalau di daun bawang itu banyak sekali sobatani di daun bawang itu banyak sekali juga bawang merah juga ada jadi banyak sekali menyerang dari daun bawang itu kalau tempat saya wareng tapi saya mohon yaitu di kolom komentar sobatani bisa menuliskan apa namanya yang sesungguhnya ada yang menyebut yaitu kutu loncat saya kira cukup sampai disini sukses untuk seluruh petani Indonesia jadi lokasinya di sana